Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak TKP? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat selalu ya Dan semoga pembelajaran dari kali ini terus berjalan lancar tanpa ada hamatan Pada pertemuan kali ini kita sudah memasuki pertemuan keempat ya Gak kerasa ya, kerasa gak sih? Ya kerasa sih ya, tapi semoga kalian tidak pernah bosan dan selalu mempunyai semangat belajar yang tinggi Apalagi ini sudah kelas 12 ya Baik, untuk pertemuan keempat kali ini kita akan membahas mengenai Jalur Masuk Perguruan Tinggi dan UKT atau Uang Kuriah Unggar Kita mulai ya Untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang sistem penerimaan mahasiswa baru PTN Kenapa kok PTN dulu? Karena kalau PTS atau swasta dan PTK atau perguruan tingkat dinasan Biasanya baru dibuka setelah PTN itu sudah membuka Jadi emang yang lebih dulu dibuka itu perguruan tinggi negeri daripada PTS maupun PTK PTK biasanya terakhir-terakhir Nah, untuk penerimaan mahasiswa baru PTN ini ada 5 Yaitu ada SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri Ada SPAN PTKIN atau seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri Atau UMPN, ujian masuk politeknik negeri SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri Dan SM atau seleksi mandiri Nah, kalau untuk PTN itu biasanya dijadikan satu diurusi oleh LTMPT Yaitu institusi pemerintahan yang mengurusi khusus seleksi masuk perguruan tinggi Singkatannya yaitu lembaga tes masuk perguruan tinggi Nah, seleksi nasional ini ada berdasarkan prestasi akademik dan menggunakan ujian bersama Nah, kita bahas dulu yang menggunakan nilai prestasi akademik Yaitu menggunakan nilai rapor semester 1 sampai 5 Maka dari itu nanti di pertengahan bulan sekitar Oktober-November Saya akan meminta kalian untuk mengisi form nilai rata-rata rapor kalian dari semester 1 sampai 5 Nah, tujuannya apa? Untuk menyaring siapa saja yang mau dan bisa Jadi, kalau SMMPTN itu kan karena ini ya ada kuota 40% siswa terbaik di sekolah Kenapa kok cuma 40%? Ya, memang aturannya dari sana seperti itu Tapi ini biasanya setiap tahun berubah-ubah Tahun 2 tahun yang lalu itu hanya 30% Terus, tahun kemarin sama ini 40% Semoga saja tidak berubah ya untuk tahun ini Nanti kalau ada perubahan tentang kuota yang bisa mengikuti Sina PTN Akan diinformasikan kemudian Tapi ini sudah paling banyak loh Karena sekolah kita termasuk akreditasi A Kalau akreditasinya B itu hanya bisa mendapatkan 25% siswa terbaik di sekolah Kalau akreditasinya C itu hanya 10% Kalau di bawah itu hanya 5% Jadi, kalian bersyukur karena SMKW ini sudah termasuk akreditasi A Jadi, bisa mendapatkan 40% siswa terbaik di sekolah melalui jalur SMMPTN Kemudian, kalau untuk SPAN PTKIN dan UMPN Atau yang saya jelaskan tadi ya Apa sih bu bedanya SPAN sama Sina PTN? Kan sama-sama perguruan tinggi negeri Iya, tapi kalau SPAN PTKIN ini khusus singkatannya adalah tadi Perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri ya Jadi, yang kayak UIN atau IIN Jadi, kalau di Surabaya itu Winsah atau ada yang di Malang itu UIN maulah nama Ibrahim Atau ada IIN Jember Nah, ini SPAN PTKIN Kalau UMPN ini Politeknik Negeri Jadi, kalau di Surabaya itu kayak ada PEN, PPNE, atau Politeknik Yang Politeknik-Politeknik itu UMPN Hari ini Insya Allah saya ingin anak OTKP bisa lebih dari itu Kalau bisa, bisa 10 atau bahkan 20 Yang masuk ke Sina PTN maupun SPAN PTKIN atau UMPN Itu ya Harus semangat dong kalian untuk kuliah Karena memang kan pada dasarnya lulusan SMKINnya ada tiga ya Ada mulia atau melanjutkan ke perguruan tinggi itu Baik PTN, PTS maupun PTK Kemudian ada bekerja ataupun berwirausaha Keduanya, ketiganya sama-sama baik Tidak ada yang tidak baik Semua tergantung pilihan kalian Cuma, ibu harap kalian Mau nanti mengikuti Seleksi Senam PTN ini Karena kan ya Dicoba-coba aja ya Walaupun belum tentu lolos Tapi siapa tahu Keberuntungan berpihak kepada kalian Jadi, kalian bisa lolos ke PTN ini Tanpa jalur tes Enak kan Hanya dengan mengumpulkan nilai rapor saja Kalian gak usah tes Tinggal tunggu pengumuman Wih, saya keterima Langsung daftar ulang Sudah langsung kuliah Selesai Gak pakai tes-tes lagi Oke Lanjut Untuk yang Oh ya Yang ini tadi Span PTN sama UMPN ini Tidak ada batasan kuota ya Jadi Kalaupun nilai rapor kalian itu Tidak masuk 40% Diskuat terbaik di sekolah Itu masih bisa Mendaftar Jadi Kalau misalnya yang merasa Agak nilainya Gak bagus Kalian Tetap masih ada Peluang masuk PTN ini Melalui jalur Span PTN atau UMPN Kalau SNMPT ini Memang diambil 40% siswa terbaik Di sekolah Jadi kalau misalnya Untuk angkatan tahun ini OTKP kan jumlahnya 108 siswa ya 36 siswa x 3 40% nya itu Berarti rata-rata 40% x 108 Mungkin hanya sekitar Mungkin hanya sekitar 43 maksimal 42 kemasian Jadi nanti Saya yang hanya bisa Membantu Mendaftarkan Pisan PTN ini Sebanyak kurang lebih 42 sampai 43 siswa Tapi kalau untuk Span PTKIN Atau UMPN Kalian bisa mencoba Satu angkatan Pengen nyoba Daftar ini Semua juga Bapak Nanti bisa didaftarkan Di koordinis Oleh sekolah Dan saya yang sebagai Koordinator Untuk pendaftaran Jalur Prestasi akademik Jadi nanti Saya minta kalian Untuk mengisi form Rata-rata Nilai rapor Tolong nanti Ketika saya sudah Meminta Mengisi form Harap diisi Sesuai batas waktu Karena kan Saya biasanya Ngeshare itu Juga berdasarkan Informasi yang terbaru Jadi Belum bisa ditentukan Sekarang tanggalnya Nanti ketika ada Perubahan Langsung diinformasikan Secepatnya Seperti itu Kemudian Yang ini adalah Jalur masuk Melalui tes Tadi kan ada 5 ya 3 itu yang Tanpa tes 6 PPN Sepan PTKIN Dan 6 PN Kemudian yang pakai Tes ini ada Namanya SBMPTN Dan SM SBMPTN ini Seleksi bersama Masuk ke Perguranting Negeri Dan SM Atau seleksi Manggiri Ini hujan Manggiri Dari masing-masing PTN Ujiannya Ini namanya UTBK Ujian tulis Ke tes komputer Jadi namanya Setiap tahun itu berubah Rubah ya Di Insya Allah 2 tahun ini Tertama Namanya SBMPTN Kalau ingin masuk Harus melalui tes UTBK Apa sih tes UTBK itu Tes UTBK itu Ujian yang berbahaya Jadwal dan ketentuan teknis itu Ditentukan Pemerintah Setiap tahun bisa berubah Kalau terakhir ini Kemarin UTBK Ada 3 Kategori Ada Saintec Sosrum Dan campuran Apa bu itu Nah kalau Saintec Itu sain dan teknologi Jadi kalau Kalian Pengen masuk Pergurangan tinggi Yang jurusannya Seperti Kesehatan masyarakat Atau Kimia Biologi Dan lain-lain Itu ada di Saintec Kalau sosrum Itu kalau kalian Pengen masuk Di jurusan Akutansi Hukum Psikologi Terus Apa lagi ya Ilmu budaya Kayak itu sejarah Sosiologi Nah itu masuk Di sosrum Sosial Demain orang Kemudian Kalau campuran Itu ya Berarti Kalian bisa milih Antara Saintec Dan sosrum Jadi UTBK Ini untuk Menentukan pilihan Kalian ya Kalau kalian Milih UTBK Sosrum Kalian nanti akan Mengerjakan soal-soal Ekonomi Geografi Sosiologi Sejarah Dan kalian Kuliahnya itu Bisa milihnya Hanya yang Di rumpun Sosrum Jadi kan Maksimal kalian Boleh milih Dua fakultas Di Di PTN yang sama Atau di dua PTN yang berbeda Misalnya Kalian ikut Daftar UTBK Sosrum Dan kalian milih Jurusan Akutansi di UNER Dan akutansi di UNER Itu bisa Atau kalian sama-sama Mele di UNER Jurusan Akutansi dan Manajemen Nah itu berarti Kalian mengerjakan UTBK Sosrum Kalau misalnya Saintec Kalian Memilih Dua yang Fakultasnya Termasuk rumpun Saintec Misalnya Kalian memilih Fakultas Kesehatan Kesehatan Masyarakat Di UNER Dan Fakultas Farmasi Di UNER Nah itu Kalian harus Mengikut UTBK Yang Saintec Atau Sain dan Teknologi Nanti yang Dikerjakan Saintec Itu ada Matematika Fisika Genia Biologi Dan Tentunya Pasti Ada TTA Di Masing-masing Saintec Dan Sosrum Kalau Campuran Kalau Campuran Kalian boleh Milih Tiga Fakultas Dari Berbagai Rumpun Jadi Boleh Campuran Antara Rumpun Saintec Dan Sosrum Misalnya Kalian Kan Dikut UTBK Campuran Itu Milihnya Tiga Tiga Fakultas Satunya Misalnya Fakultas Psikologi UNER Yang Kedua Fakultas Farmasi UNER Yang Tiga Fakultas Manajemen UNER Nah Itu Bisa Tapi Kalian UTBK Jadi Mengerjakan Soal Campurannya Jadi Kalian Mengerjakan Matematika Mengerjakan Kimia Fisika Biologi Mengerjakan Sosiologi Sejarah Ekonomi Campuran Pokoknya Lebih Banyak Tapi Juga Pilihannya Itu Lebih Banyak Seperti Itu Baik Kita Sekarang Lanjut Ke SM Seleksi Mandiri Nah Ini Adalah Ujian Yang Dilaksanakan Secara Mandiri Oleh Masing-masing PTN Ketentuannya Pun Masing-masing PTN Mempunyai Ketentuan Tentuasi Yang Berbeda Kadang Ada PTN Yang Mencaratkan Harus Ikut UTBK Dulu Baru Ikut SM Tapi Ada Juga Yang Cuma Ikut Ujian Mandiri Di PTN Masing-masing Misalnya Kalian Pengen Masuk UNER Jalur Mandiri Itu Kalau UNER Itu Harus Ada Tetap Dikabungkan Jadi Satu Nanti Bisa Kalian Nolos Tapi Ada Juga Yang Langsung Ke Ujian Mandiri Tidak Mencaratkan UTBK Tapi Untuk Lebih Enaknya Memang Ikut UTBK Jadi Kalian Bisa Kalau Lelos SBM PTN Bisa Langsung Ke Jalur Mandiri Lanjut Ke UKT Atau Uang Kuliah Tunggal Apa UKT Itu Nah Uang Kuliah Tunggal Itu Sistem Pembayaran Yang Saat Ini Berlaku Untuk Seluruh Perguruan Tinggi Negeri Di Indonesia Ketentuan Ini Diberlakukan Berdasarkan Permendikut Nomor 55 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3 Yakni Setiap Mahasiswa Hanya Membayar Satu Komponen Saja Per Semester UKT Ditentukan Berdasarkan Penghasilan Orang Tua Nilai UKT Ditingjau Dari Pendapatan Orang Tua Per Bulan Gaji Dan Tunjaman Luas Tanah Banyak Rumah Banyak Mobil Banyak Motor Juga Pengeluaran Seperti Biaya Hidup Biaya Pendidikan Anak Dan Sebagainya Nah Disini Itu Jadi Tidak 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 Isilah Kuliah Itu Mahal Semua Tergantung Dari Keinginan Kita Jadi Nanti Ketika Kalian Misalnya Sudah Dinyatakan Diterima Lewat Jalur SNPTN Kalian Nanti Akan Disuruh Mengisi Form Form Nanti Akan Disuruh Mengupload Jumlah Gambar Rumah Tampak Juka Rumah Tampak Belakang Untuk Menentukan UKT Kalian Jadi Jangan Pesimis Dulu Bu Saya Mbak Kuliah Nanti Uang Kuliah Mahal Itu Tidak Seperti Itu Karena Sekarang Itu Uang Kuliah Berdasarkan Penghasilan Orang Tua Jadi Kalau Penghasilan Orang Tua Kalian Cuma 1 Juta Atau 1 Juta 500 Perbulan Itu Nanti Bisa UKT Itu Ada Di Level 1 Level 1 Itu Berapa Bu Level 1 Sekitaran 500 Rupiah Nah Itu Ada 6 Atau 7 Level Nanti Kalian Silahkan Searching Di Google Termasuk 3 Ada Level Level Berapa Saja UKT Seperti Itu Kalau Untuk Level 2 Biasanya 1 Juta An Yaitu Tergantung Masing PT Ya Makanya Itu Nanti Ketika Kalian PTN Silahkan Di Isi Komnya Biartah Uang Kuliah Tunggal Yang Pasti Uang Kuliah Tunggal Itu Paling Murah Ajanya 500 Rupiah Saja Enggak Mahal Itu Satu Semester Satu Semester Set 6 Bulan Masih Lebih Murah Ini Kan Daripada Wakil Sekolah Di Sekolah Seperti Itu Jangan Ada Nanti Saya Enggak Pingin Ada Alasan Kalau Saya Enggak Kuliah Karena Saya Enggak Punya Uang Itu Nonsense Maksudnya Bukan Alasan Yang Mas Akal Apa Ya Mungkin Hanya Akal 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 Kalau Kalian Kamer Ya Udah Tapi Jangan Paling Alasan Enggak Punya Uang Untuk Kuliah Karena Kuliah Itu Enggak Mahal Apalagi Untuk S1 Pemerintah Sudah Banyak Meluarkan Bantuan Seperti Biasiswa Ada Di Disi Ada KIP Termasuk Nanti Ini Ada Di Tugas Tiga Kalian Baik Kita Lanjut Di Tugas Tiga Tugas 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 Buatlah Rangkuman Materi Tentang Jalur Masuk Perguluan Tinggi Dan BKT Tadi Saya Menyelaskan Jalur Masuk Perguluan Tinggi Silahkan Dijelaskan Ada SNL PTN SPM PTN SPAN PTKIN UMPN SM Agus Lasi Mandiri BKT Uang BKT Apa Terus Level-levelnya Itu Berapa Aja Kenapa Kalau Saya Tadi Paling Bila Paling Murah Hanya 500 Itu Ada Dasarnya Setelah Kalian Searching Di Google Tidak Sulit Bukan Seperti Biasa Rangkumannya Boleh Diketik Atau Ditulis Tangan Kemudian Bisa Berup Award Di Upload Di Google Classroom Pengembangan Jiri Kelas 12 OTKP Nanti Di Kolom Tugas Tiga Jadi Tugas Sudah Tiga Yang Tugas Satu Kemarin Sudah Tugas Tugas Sudah Krisis Terasa Sudah Tiga Tugas 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 Sudah Masyarakat Nilai Apabila Sudah Saya Beri Komentar Jadi Tolong Diingatkan Apabila Sudah Lebih Dari Dari Buah Hari Kalian Merasa Mengumpulkan Tapi Belum Ada Komentar Mungkin Keselipat Tolong Saya Diingatkan Melalui Jat Pribadi WA Deadline Pengumpulan Tugas Adalah Jumat 21 Agustus 2020 Hampir Seminggu Sebelum Pertama Selanjutnya Kita Sudah Mengumpulkan Ini Apabila Ada Yang Kurang Jelas Masanya Masuknya Laporannya Ini Silahkan Bertanya Jadi Jangan Sampai Tidak Tanya Saya Tidak Tahu Kalian Sudah Paham Kalau Kalian Tidak Tanya Saya Akan Menganggap Kalian Paham Kalau Tidak Jangan Malu Untuk Bertanya Tidak Ada Yang Dijawab Pertanyaannya Pasti Saya Jawab Semua Walaupun Jamnya Nanti Entah Kalian Jam Berapa Tapi Yang Penting Saya Balas Oke Tetap Semangat Sudah Hampir Satu Bulan Dari 16 Juli Kemarin Sampai Sekarang 15 Agustus Tetap Semangat Pokoknya Habiskan Energi Kalian Maksudnya Totalitas Di Semasa Lima Ini Harus Bener Bener Nilai Maksimal Yang Kalian Peroleh Karena Sudah 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 Ada Lagi Sudah Semasa Terakhir Untuk Menerima Materi Dari Bapak Dan Ibu Buru Kalau Semasa Senang Tinggal Review Review Dan Treyat Treyat Sampai Sampai Disini Pertemuan Kita Kali Ini Saya Akhiri Semoga Kalian Tetap Sehat Selalu Stay At Home Stay Safe And Stay Healthy Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh